Selamat datang di 60 Detik Plau Sports. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe, agar terus mengikuti beritanya. PSG kembali bertanding di Pekan ke-12 Likuan melawan AC Ajaxio di Stad Francois Coti. Pasukan Christophe Galtier memenangkan pertandingan dengan skor 3-0, memimpin 6 poin atas peringkat ke-2 Lorien dan mempersiapkan diri untuk pertandingan Liga Champions Selasa melawan Maccabi Haifa dengan cara terbaik. Pelatih asal Paris itu membuat kejutan dengan menempatkan Carlos Soler di belakang Leo Messi dan Kylian Mbappé. Lini tengah ada Fabian Ruiz, Marco Ferrati dan Renato Sanchez. Pada menit ke-24, Kylian Mbappé berhasil memecah kebuntuan dengan memanfaatkan umpan Lionel Messi. Kedudukan 0-1 untuk sang tamu, PSG. Setelah terus menyerang akhirnya PSG kembali menambah skor pada menit ke-78 melalui Messi, berkat asis Mbappé. Setelah mendapat umpan backheld dari Mbappé, Messi menribble bola mendekati gawang dan mengecoki per Ajaxio Leroy. Ajaxio 0-2, PSG 2. Kerjasama Messi-Mbappé kembali membuahkan hasil 4 menit kemudian. Umpan matang Messi berhasil dikonversi sang bintang Mbappé menjadi gol. Kedudukan 3 gol tanpa balas untuk sang tamu bertahan sampai akhir pertandingan.